Sorotan selanjutnya saudara, usai dilantik menjadi Ketua MK, Suhartoyo berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik di tengah sorotan pelanggaran berat etik Anwar Usman karena adanya konflik kepentingan dalam memutus perkara syarat Cawapres. Usai dilantik, Suhartoyo memastikan segera mengembalikan kepercayaan publik setelah lembaga yang dipimpinnya kini jadi sorotan. Sebelumnya, Anwar Usman dicopot dari jabatannya setelah Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi berat karena melanggar kode etik. Selain Majelis Kehormatan MK, sejumlah pejabat dan tokoh hadir pada pelantikan yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi baru saja melewati salah satu fase krisis kelembagaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Syukur Alhamdulillah salah satu fase krisis tersebut telah dapat kami lewati dengan cara yang baik dan bermartabat. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tentu tidak dapat terus larut meratapi peristiwa yang baru saja terjadi ini. Kami pun memahami bahwa ada ekspektasi dan harapan tinggi yang dibebankan di Bunda saya sebagai ketua... Sementara itu, Anwar Usman tak hadir dalam sidang pleno pengucapan sumpah dengan alasan kurang sehat. Menurut Soehartoyo, Paman Gibran Raka Buming Raka itu sudah meminta izin tak hadir karena melakukan pemeriksaan di rumah sakit.